Perpustakaan Taman Baca nanti bukan saja tempat orang membaca, tapi juga menjadi sumber ekonomi masyarakat. Halo sahabat, bertemu lagi di channel Muhammad Subhan. Apa kabar sahabat muda? Alhamdulillah. Hari ini mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah SWT. Kita akan bincang-bincang seputar penguatan rumah baca, Taman Bacaan Masyarakat. Kawan-kawan yang baru membentuk rumah baca, perlu penguatan-penguatan yang saya kira penting untuk dilakukan. Ada sekitar 8 penguatan yang kira-kira penguatan ini kalau dilakukan, insya Allah Taman Baca sahabat muda akan terus berkembang dan tumbuh. Nah, apa saja penguatan itu? Pertama, harus memiliki basecamp yang menarik. Nah, rumah baca yang bagus, rumah baca yang keren, tentu basecamp-nya juga keren. Nah, basecamp ini artinya adalah tempat. Tempat di mana rumah baca itu berada. Nah, tempat ini didesain sebaik mungkin, agar ketika orang datang berkunjung ke Taman Baca sahabat muda, mereka merasa senang, nyaman, dan tentu saja nanti mereka akan datang kembali. Nah, sekarang adalah zaman ketika media sosial menjadi salah satu tempat bermainnya banyak orang. Nah, ketika Taman Baca sahabat muda bagus, menarik, cantik, instagramable, maka bisa saja mereka akan membuat sesi foto di situ, lalu Taman Baca, rumah baca teman-teman, apapun namanya pojok baca, Taman Baca masyarakat, rumah baca ya, terserah. Dan ketika itu, mereka akan membagikan foto-foto mereka di media sosial. Terutama Instagram, Twitter, Line, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, maka buatlah basecamp dengan tata tempat yang menarik dan asyik. Yang kedua, penguatannya adalah pada sumber daya manusia. Nah, kuatkan rumah baca sahabat muda dengan tenaga-tenaga muda yang handal. SDM di sini artinya skill mereka harus selalu di asa, libatkan para volunteer-volunteer, relawan-relawan yang tentu saja nanti akan membantu sahabat muda untuk mengembangkan Taman Baca. Yang ketiga, program. Nah, basecamp-nya bagus, sumber daya manusianya oke. Yang ketiga, program-nya juga harus oke. Kalau seandainya basecamp-nya ada, pengelolanya ada, tapi program yang tidak punya, ya sama saja nanti satu-dua kali muncul setelah itu tidak ada. Nah, ciptakanlah program-program yang unik, yang menarik, sehingga anak-anak sekitar, masyarakat sekitar betah untuk datang. Oke, nah apa saja programnya? Ya, bisa saja mungkin mendongeng, bermain musik, menggambar, menulis, atau kegiatan-kegiatan yang melibatkan emak-emak, ya, ibu-ibu, ketampilan memasak, menjahit, bordir, dan lain sebagainya, yang itu semua bisa berbasis inklusi sosial. Jadi, perpustakaan Taman Baca nanti bukan saja tempat orang membaca, tapi juga menjadi sumber ekonomi masyarakat. Ini target pentingnya literasi. Nah, yang kelima, yang keempat, tentu saja ketersediaan buku. Nah, buku di Taman Baca ini sangat penting, karena yang namanya Taman Baca, ya, mereka akan membaca, pengunjung akan membaca, dan buku-buku di sini nanti didapatkan, atau bisa melalui donasi-donasi, membeli, atau meminta dukungan dari dinas perpustakaan setempat, sehingga buku-buku di Taman Baca kita bisa selalu terpenuhi. Nah, bisa juga berkolaborasi dengan teman-teman lain yang bisa mendonasikan buku-buku mereka lewat postingan-postingan kreatif di media sosial, sehingga mereka akan mau menyumbang buku-buku ke Taman Baca kita. Yang kelima berikutnya adalah dana. Nah, dana ini juga sangat penting sekali, karena Taman Baca yang tidak memiliki dana, ya, susah bergeraknya. Dari mana dana ini? Dana bisa didapatkan lewat pembuatan proposal, atau menjual kaos, atau juga membuat kue dijual, bikin acara-acara kreatif yang keuntungannya bisa ditabung, atau juga bisa bikin celengan, kaciu kalau diminang, dan lain sebagainya, yang ketika orang datang ke rumah Baca kita, mereka bisa berdonasi. Kan, susah kalau kegiatan tidak didukung oleh dana, walaupun dana bukan semuanya, bukan nomor satu, tapi ketersediaan uang penting untuk menghidupkan mesin organisasi. Jadi, kreatiflah mencari dana. Yang berikutnya adalah publikasi. Nah, publikasi yang berperan untuk mengembangkan rumah Baca kita agar dikenal luas. Publikasi bisa memanfaatkan dua media, bisa media masa, atau media sosial. Nah, kawan-kawan harus membuat, harus bikin Instagram, bikin Facebook, bikin akun di lain, dan lain sebagainya. Dan ketika ada kegiatan, Taman Baca, rumah bacanya, ya share saja. Share saja ke media-media sosial itu menjadi tempat untuk berbagi informasi. Nah, semakin banyak dibagikan, tentu saja semakin banyak orang tahu. Semakin banyak orang tahu, semakin banyak orang berkepentingan dengan Taman Baca teman-teman nanti. Lalu, berikutnya adalah dokumentasi. Nah, dokumentasi. Jadi, semua kegiatan-kegiatan teman-teman di rumah-rumah Baca, di Taman-taman Baca, itu penting untuk didokumentasikan. Bisa berupa foto, bisa berbentuk video, guntingan-guntingan koran, berita-berita online, dan lain sebagainya. Nah, nanti hasil dokumentasi ini bisa untuk kepentingan proposal, untuk pelaporan, dan lain sebagainya. Taman-taman, Taman Baca teman-teman akan menjadi salah satu Taman Baca yang memiliki dokumentasi yang lengkap. Dan terakhir adalah evaluasi, kawan sahabat, ya, sahabat muda. Evaluasi sangat penting juga agar lebih kurangnya bisa menjadi perhatian seluruh pengurus, seluruh pegiat, dan lebih-lebih itu tentu untuk orang semuanya, sementara yang kurang-kurang dievaluasi terus, sehingga Taman Baca, rumah Baca kita bisa terus berkembang. Nah, ini ada lebih kurang tujuh atau delapan penguatan yang bisa dipegang oleh sahabat-sahabat sekalian, yang baru menumbuhkan Taman Bacanya, sehingga nanti Taman Baca ini bisa terus aktif dan sukses. Karena program-program literasi oleh pemerintah itu sangat banyak sekali, dan tentu saja rumah baca, teman-teman, akan menjadi perhatian untuk dibantu, dibina, dan tentu juga akan menjadi prioritas membantu pemerintah untuk membangun gerakan literasi yang sungguh luar biasa ini. Insya Allah dengan gerakan bersama, gerakan literasi nasional ini akan bisa tumbuh terus, maju dan tidak kenal menyerah. Oke, sahabat, sementara itu dulu motivasi hari ini. Jangan lupa like, komen, share, dan tentu saja subscribe agar kanal ini terus berkembang. Sukses untuk bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.